Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Nah Datul Ulama atau NU adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota sekitar 100 juta orang dan kantor cabang di seluruh Indonesia. NU selain bergerak di bidang keagamaan juga bergerak di bidang bisnis yang akan bekerjasama dengan perusahaan asal Malaysia untuk memasarkan sepeda motor listrik di Indonesia. Berdasar info dari situs berita jpnn.com, Tritechnologies, Sedang BHD, Triletrik, produsen kendaraan listrik dan anak usahanya Ideanomics menjalin kemitraan untuk memasuk 200 ribu unit motor listrik ke Indonesia. Motor listrik asal Malaysia itu akan dipasarkan di Indonesia melalui dua distributor yakni pengurus besar Nah Datul Ulama PBNU dan PT Pacific Sakti Engineering. Kemitraan tersebut memperluas jangkauan regional Triletrik sebagai pemain utama yang mempromosikan mobilitas elektrik serta mendukung agenda transisi energi ASEAN. Perjanjian kemitraan itu berdurasi selama 3 tahun dengan nilai kontrak 274 juta dolar Amerika Serikat. CEU Triletrik, Datuk Viswanantan Menon mengatakan Triletrik adalah pelopor yang menghadirkan sepeda motor listrik orisinal dari Malaysia ke ASEAN dan kawasan lainnya serta merintis muda mobilitas baru. Kami gembira memperluas jangkauan kami ke tingkat regional lewat kemitraan dengan PT Pacific Sakti Engineering dan PBNU di Indonesia. Sepeda motor kami yang 100% bertenaga listrik menawarkan penghematan biaya dalam jangka panjang kepada pelanggan dan lebih penting lagi berkontribusi terhadap dampak positif bagi lingkungan hidup tambah dia dalam keterangan resmi. Tolong disimak sepeda motor listrik baru besutan Triletrik itu telah mendapatkan sertifikat UNECWP-29 di Eropa dan Malaysia. Motor akan dilengkapi teknologi baterai lithium jenis quick swap yang menjadi andalan Triletrik. Dengan kecepatan rata-rata yang berkisar 65-90 km per jam sepeda motor listrik itu dapat menempuh jarak 85-120 km. PT Pacific Sakti Engineering sendiri telah mengoperasikan merek sepeda motor listrik Nulinus, motor listrik Nusantara dan kini menambahkan portofolio baru dari Triletrik. Rencananya, Triletrik dan PT Pacific Sakti Engineering akan mendirikan pabrik perakitan di Indonesia di tengah meningkatnya permintaan sepeda motor listrik. Sejalan dengan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang digagas pemerintah Indonesia, mitra-mitra Triletrik di Indonesia optimistis menargetkan penjualan sebanyak 10.000 unit pada 2021 serta 200.000 unit pada 2023. Demikian info dari channel Bumia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.